ke atas ini mantep guys ya lancar dan stabil ini kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau temen di video kali ini di sini saya mau share aja ya buat temen-temen yang suka mainin winlator guys ya Nah terutama di sini divasenya sama nih sama dengan saya nih ada menggunakan IQ C7 5G guys Nah kalau menurut saya sih ini dia ini memang si rajanya emulator di kelas harganya ya guys ya untuk saat ini karena ya Snapdragon 77 sorry Snapdragon 782 genya ini sudah powerful banget guys untuk jalanin emulator gitu ya khususnya di sini winlator gitu guys Oke nanti saya mau kasih update terbaru guys ya mungkin udah saya pernah bahas tapi kita coba tes di IQ C7 5G siapa tahu teman-teman di sini HPnya sama bisa langsung coba aja guys ya Nah disini teman-teman kita lihat dulu untuk versinya ini adalah versi 8.0 revision 1 teman-teman ya Nah ini 8.0 revision 1 Oke langsung kita masuk ke dalam aplikasinya dan disini kita akan coba tes nanti di IQ C7 5G di mainin resident F5 apakah hadiah nanti lancar dan stabil teman-teman kita coba lihat ya Nah disini saya mau kasih informasi dulu untuk settingannya Nah setelah nanti teman-teman terinsta tuh nanti ini nggak bakalan ada yang namanya ini ya kontainer ini enggak ada jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan aja di sini buat baru gitu guys Nah nanti settingannya teman-teman bisa ikuti yang saya pakai Nah teman-teman langsung saja ke setting sini Nah teman-teman di sini lihat ya Oke untuk kursornya itu terserah teman-teman untuk sensitifnya untuk botnya di sini kita pakai bot aja ya Nah pakai bot aja kemudian di sini untuk book 64 version nya kita gunakan 0.3.0 ya default untuk presentnya nah ini teman-teman ini penting nih presentnya teman-teman bisa dicek aja gunakan settingan yang ini guys presentnya teman-teman bisa bisa disamakan ya Oke Nah kalau sudah teman-teman nanti tinggal klik ini aja boom ya Nah kemudian teman-teman nanti buat kontainernya seperti ini kasih namanya bebas kemudian teman-teman nanti settingannya seperti ini ya Nah untuk di enam namanya namanya bebas lah teman-teman ya untuk screen size nya nah disini rekomendasinya gunakan 640 kali 480 biar lancar dan stabil ya kemudian sini tuh grafik drivernya turnip nah disini gunakan yang 23.3 aja ini yang default bawaannya yang bener-bener udah support dengan si Snapdragon 782G gitu guys Oke nah biasanya versi turnip ini tuh menyesuaikan dengan GPU nya dan itu juga GPU itu menyesuaikan dengan SOC nya nah disini gunakan aja yang ini guys nah ya yang 23.3 Oke selanjutnya untuk DXVK nya DXVK nya disini saya gunakan 241 ya ini default 241 default oke nah selanjutnya teman-teman disini yang lainnya bisa teman-teman samakan aja dengan yang punya saya seperti ini ya untuk Nvidia GeForce RTX nya ini pakai 2080 Ti bebas lah untuk untuk GPU namenya ya biar nanti kedeteksi sama gamenya ini pakai Nvidia GeForce RTX 2080 gitu ya kemudian kita coba lihat disini untuk komponennya yang lainnya teman-teman bisa disamakan aja seperti ini ya look direct nya native native bullet ya bulletin bulletin ya native gitu guys kemudian yang lainnya Empowerment nya teman-teman bisa disamakan juga kemudian disini untuk storage nya juga disamakan atau teman-teman ini untuk box 64 preset nya kita gunakan performance ya ini kita agresif ya untuk share stop service on startup nya Windows 10 pakainya kesya Windows 10 hadisi teman processor affinity nya kita checklist semua kalau sudah tinggal di checklist aja nah selanjutnya teman-teman kita cek aja masuk ke dalam ventilator nya dia masuk apa tidak apa force close guys kalau masuk ya berarti good teman-teman tinggal install atau tinggal mainkan gamenya oke nah disini kita akan langsung aja coba tes si Resident Evil 5 ini teman-teman ya langsung di dalam gameplay nya nanti dia dapat berapa fps Oke yuk langsung aja kita coba tes ke dalam gamenya Oke guys disini kita sudah masuk ya di dalam game Resident Evil 5 ini stabil banget guys lihat ya untuk fps nya bisa dapat di 60-an 50-an fps ini lancar banget dan juga grafiknya disini bagus guys cuman ya rekomendasi saya sih dengan menggunakan resolusi seperti ini aja ya jangan terlalu besar resolusinya biar nanti lancar gamenya nah contoh kita lihat tuh kalau pas udah masuk ke gameplay ya kita dapat di 40 30 itu masih oke banget guys masih lancar banget ya Oke kita tinggal pakai senjatanya nih nah ini kita ekip senjatanya Oke baru kita gini ini guys nah tinggal siap-siap kita bertempur lawan zomba ya ya kita skip aja ini dia temen-temen dan kita disini harus kemana nih Oke kita langsung aja aman ya kita arah ini seperti ini nih itu tadi kita kesana berarti kita kesini guys Hai eh enggak ada pintu ya nggak bisa coy Oh kesini nih kebawah guys nah ini lancar cuy tuh skip aja kita lihat ya nggak usah diinvestigasi lah kita langsung aja masuk ke dalam rumah nih lebih enak sih pakai ini ya pakai gamepad ya guys ya kalau nggak pakai gamepad agak susah juga ini Wih pas buka pintunya juga enak ya hai 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 mantep nyaman dan rekomendasi saya sih disini pakai kipas ya pakai cooler ya wajib ya Nah biar nanti ini temen-temen bisa lebih stabil mainnya guys ya juga EPS nya enaklah temen-temen ya hai 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 nah ada ini heb oke ambil ke atas nah ini mantep guys ya lancar dan stabil ini seriusan temen-temen bisa dicoba aja ya untuk settingnya tadi saya sudah perlihatkan di awal video guys lihat pada saat scene dia dapat di 60fps ini malah jauh lebih baik daripada Poco X6 Pro dan disini saya coba tes di aiku C7 5G dengan menggunakan generator 8.0 revisi gs ya specifically jullie demakcup aduh sepali ini nembaknya Oke tersebut tersebut ya Kim ambilahi pipe check ceak кain Man nurse pake gini agak susah nah itu dia guys ya oke dan dia stabil sih kalau menurut saya oke seperti temen ya untuk eh gamenya atau gameplaynya kurang lebih teman-teman nanti bisa dicoba aja ya untuk cara setting di gameplay juga saya sudah buat video tutorialnya full teman-teman ya bisa disimak aja nanti saya sertakan di deskripsi ya Oke itu teman-teman ya untuk gameplaynya dan yang mau coba seperti seperti biasa saya sertakan di bawah di deskripsi guys seperti itu ya mantep lah ini agak kesulitan saya mainnya guys ya harus pakai stick temen-temen mantap nih winlator delapan revision satu titiknya 1.0 oke itu teman-teman ya yang mau coba silahkan dodot aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap